musik 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 jangan panjang panjang kamera roll action atau selesai musik duluan anda musik 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 perkenalkan nama saya freddy meiza nugroho Alamat saya di Gentang Sinduharjo, Ngakli Sleman, Yogyakarta Umur saya 27 tahun Saya alumni isi tahun 2014 Lulus tahun 2019 Nama saya Enggar Alamat Watulangka Hambar Ketawang, Gampeng, Sleman Umur 20 tahun Pekerjaan Serabutan Perkenalkan nama saya Fahri Aldava Umur saya 21 tahun Alamat Pajimatan Girirejo Imogiri Bantul Saya kuliah di Isi Yogyakarta Jurusan Seni Pedalangan semester 7 Nama saya Prastowaji Umur saya 21 tahun Alamat Turis Demulyo Wawalipuro Bantul Pekerjaan Saya mahasiswa Jurusan Karawitan Isi Yogyakarta Semester 6 Ya, perkenalkan Nama saya Ibnu Malik Umur saya 22 tahun Alamat saya Di Sejati Desa Sumber Arum Mayudan Sleman, Yogyakarta Saya bersekolah di Isi Yogyakarta Jurusan Karawitan Lembaga yang melestarikan budaya Keraton Yogyakarta Yaitu sebuah pusat pemberitahan di Yogyakarta Keraton adalah tempat tinggal Sultan Sekaligus tempat peradaban budaya Keraton Jogja Menurut saya Setahu saya Itu kerajaan Dipimpin oleh Sultan Karena daerah istimewa Yogyakarta Memiliki susunan tata kemimpinan Yang diatur turun-temurun Keraton Jogja adalah Suatu pusat pemerintahan Yang berbentuk kerajaan Hingga Eh, sampai saat ini Keraton Jogja Masih aktif pemerintahannya Saya pernah mendalang Di Bangsal Srimanganti Karena saya siswa Habirando Belum lama ini ada Sebuah pertunjukan Uyon-Uyon Hadi Luhung Yang disajikan Tahun 2021 ini Sebelum saya magang Pengalaman yang sudah saya Dapatkan di Keraton Yaitu mengisi paket wisata Yang pada hari Minggu Pengalaman dengan Keraton Belum pernah Tapi pernah berkunjung Piknik Saya pengalaman di Keraton Waktu masih sekolah Yaitu Mengusung gunungan dan Wujan-Uyon di Bangsal Srimanganti Abdi Dalam adalah Sebuah atau seseorang Abdi negara Atau seseorang yang bekerja Di dalam Keraton Yogyakarta Abdi Dalam adalah Abdi budaya Dan atau Pelayan istana Abdi Dalam adalah Seseorang yang tulus dari hati Ingin mengabdi kepada Kebudayaan Atau kepada Kerajaan itu Melalui jalur Atau yang Dia bisahi Atau kemampuan yang Dia miliki Abdi Dalam Keraton itu Abdi budaya Yang mengabdi kepada Keraton Abdi Dalam Setahu saya itu Masyarakat khususnya Yogyakarta Yang Dengan tulus Mengabdi pada Keraton Pada Raja Saya Ingin menjadi Seseorang yang mengabdi Untuk Raja Yaitu Kerajaan di Yogyakarta Karena Saya Bersekolah di Isi Yogyakarta Saya berkecimpung langsung Di dunia seni Khususnya seni Karawitan Saya ingin mengetahui Lebih Jauh Dalam Dunia Karawitan Serta Belajar Melalui Keraton Jogja Karena dari Kegiatan saya Sehari-hari Tidak jauh Dari Karawitan Jadi Saya Masuk Menjadi Dalam Golongan Gredomardowo Untuk Menambah Atau Mengaplikasikan Kebiasaan Apa yang saya Bisa Untuk Keraton Saya Senang Dan bertemu Dengan Teman-teman Dari Salah satu Guru Di Habirando Kanjeng Probo Prajekno Dari Dari Sosial media Yaitu Di IG Di IG Keraton Yogyakarta Disitu Saya mendapatkan Info Mengenai Abdi Dalem Atau Pendaftaran Abdi Dalem Di Yogyakarta Pertama Ada Teman Yang Ngomong Keraton Buka Pendaftaran Terus Saya Cari-cari Di Instagram Di Keraton Yogyakarta Ada Pendaftaran Gulungan Dosworo Wiyogo Terus Musikan Dari Situ Saya Mencoba Ingin Minat Saya Mendaftar Dikkeraton Itu Dari Mas Pedono Karjano Wigono Sebelum Adanya Pamflet Atau Bocoran Pendaftaran Abdi Dalem Ada Salah satu Abdi Dalem Yang Memberitahu Ke saya Sebelum Adanya Pamflet Tersebut Bakalan Diadakan Recruitment Pendaftaran Abdi Dalem Saya Sudah Mengetahui Sebelum Adanya Selebaran Itu Sejak Pertengahan Tahun 2018 Baru Tahun Ini Ya 2021 Menjadi Abdi Dalem Pertahun Masuk Saya Pertengahan Mei Kemarin Tahun Ini Saya Menjadi Abdi Dalem Setahun Terakhir Yang Lalu Belum Lama Di Tahun Ini Saya Masih Magang Pada Bulan Mei Awal Sekitaran Itu Bertugas Sebagai Wiyoko Atau Seseorang Yang Menabuh Gamlan Saya Bertugas Di Keraton Sebagai Magang Di Konco Yoko Atau Penabuh Gamlan Mengisis Wayang Atau Merawat Wayang Waktu Kemarin Kemarin Ada Jadalem Saya Diundang Atau Dikasih Tugas Untuk Penabuh Gamlan Waktu Itu Saya Penabuh Saron Merawat Gamlan Membuat Minuman Untuk Wiyoko Penari Konco Dalang Dan Caus Dahar Gamlan Saya Dikratan Mendapatkan Ketentraman Batin Saya Menjabatkan Banyak Ilmu Yaitu Tentang Gending-Gending Gending-Gending Gagrek Yogyakarta Yang pasti Saya Menjadi Lebih Mengetahui Bagaimana Unggah-ungguk Dalam Menabuh Gamlan Dan Bersikap Dalam Bersikap Ketika Menjumpai Orang-orang Yang Lebih Tua Atau Lebih Sepuh Dari Kita Yang Saya Dapatkan Dari Keraton Selama Ini Contohnya Saya Mengenal Wondo Wayang Yang Tidak Diketemukan Di luar Keraton Yang Utama Pengalaman Terus Teman Mawasan Saya Jadi Tau Unggah-ungguh Tata Kerama Melestarikan Mayang Gagrek Yogyakarta Untuk Melestarikan Gending-Gending Gaya Yogyakarta Kembali Kembali lagi Karena Sekarang Pandemi Saya Untuk saat ini Saya Memberikan Apa saja Yang Bisa Saya Lakukan Contohnya Jika Saya Mendapatkan tugas Untuk Menabuh Atau Ngayahi Istilahnya Ngayahi Suatu Hajat Yang Ada Di Keraton Saya Sendikodawuh Siap Melaksanakannya Apa Yang Saya Bisa Apa Yang Saya Mampu Saya Berikan Untuk Keraton Khususnya Dalam Bidang Karantan Usaha Tenaga Dan Pikiran Ngalap Berkah Adalah Segala Sesuatu Yang Bermanfaat Untuk Saya Saya Mendapat Kekucah Dalam Itu Saya Anggap Berkah Oke Jadi Ngalap Berkah Bagi Saya Itu Sesuatu Yang Sesuatu Apapun Yang Diberikan Raja Untuk Saya Yang Pasti Juga Bermanfaat Ngalap Berkah Itu Menurut Saya Kita Mengabdi Dengan Raja Dengan Tujuan Mengharapkan Berkah Dari Gusti Allah Lumantar Isri Sultan Amung Wono Setahu Saya Dari Cerita-cerita Orang-orang Dulu Katanya Itu Kalau kita Tulus Ngabdi Pada Keraton Selalu ada Berkah Saat Susah Dalam Ekonomi Mungkin Selalu ada Sajet Janen Saya Berharap Menjadi Pribadi Yang Bermanfaat Untuk Keraton Dan Lingkungan Sekitar Saya Mendapatkan Banyak Ilmu Tentang Cara Menabuh Cara Menabuh Yaitu Dari Loyo Atau Tempo Kemudian Saya Banyak Mendapatkan Ilmu Ilmu Tentang Gending-Gending Khusus Gagrak Yogyakarta Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Dari Sebelumnya Semoga Saya Selalu Teguh Tulus Mengabdi Dan Saya Lebih Kedepannya Lebih Mengerti Lagi Unggah Ungguh Totokromo Harapan Saya Setelah Menjadi Abdi Dalam Yaitu Ketentraman Batin Senang Dan Senang Itu Saja Kalau Dikraton Mau Naik Bangsal Memakai Sembahan Dan Harus Berpakaian Peranaan Jare Ikat Saya Merasakan Ketenangan Batin Saya Mendapatkan Ketenangan Batin Yang Pasti Beda Dengan Di Luar Karena Tempo Atau Loyo Dari Gending Yang Disasikan Itu Sangat Berbeda Menurut Saya Kalau Setau Saya Sama Saja Tapi Kalau Di Dalam Itu Kita Harus Lebih Menjaga Tatak Rama Pada Yang Lebih Tua Senior Senior Dan Setiap Kita Mau Makan Atau Minum Kalau Diluarkan Seenaknya Mau Sambil Berdiri Sambil Jalan Tapi Kalau Di Keraton Ada Aturannya Sendiri Kalau Untuk Di Dalam Dan Di Luar Sangat Berbeda Karena Di Dalam Keraton Semuanya Itu Memiliki Tata Cara Atau Unggah Ungguh Yang Sangat Berbeda Pada Umumnya Contohnya Jika Kita Memasuki Mau Ke Bangsal Atau Ke Pendopo Lalu Di Luar Lalu Di Keraton Itu Melalui Sembahan Dulu Itu Gunanya Untuk Sebagai Penghormatan Contoh Sembahan Yang Saya Lakukan Tetaplah Menjaga Dan Melestarikan Budaya Jawa Tetap Harus Selalu Melestarikan Kebudayaan Jawa Khususnya Kebudayaan Kerawitan Kerawitan Gaya Yogyakarta Saya Berharap Mudah-mudahan Semuanya Semua Generasi Muda Mau Dan Bangga Akan Identitas Budaya Akan Kemajuan Budaya Pada Saat Ini Terus Menguri-uri Atau Rumat Kebudayaan Itu Jangan Sampai Hilang Selalu Semangat Dan Ayo Bareng-bareng Kita Lestarikan Budaya Kita Anak-anak Muda Supaya Menjaga Kelestarian Budaya Umumnya Pada Kebudayaan Di Kraton Ngayob Jakarta Wanda Wanda